Intro Billy Syahputra pernah gagal jadi tentara karena niat buruk Begini ceritanya Billy Syahputra dikenal di dunia hiburan sebagai seorang komedian Tak hanya itu, ia juga sering menjadi pembawa acara beberapa program televisi Sekarang, karir dari adik mendiang Olga Syahputra ini sudah bisa dibilang sukses Namun siapa sangka, ketika ia masih remaja, Billy Syahputra tak punya cerita-cerita menjadi seorang public figure Baru-baru ini Billy Syahputra mengungkapkan, jika punya keinginan untuk menjadi seorang tentara Ia pun mengaku pernah ikut seleksi namun tak lolos Berikut kisah selengkapnya Hal itu diungkapkan Billy Syahputra dalam video yang diunggah di kanal youtube tema Indonesia Dalam video tersebut, Billy Syahputra berbagi kisahnya Pada saat Billy Syahputra remaja, ia mempunyai cerita dan juga cerita-cerita yang sangat berbeda jauh dari profesinya yang sekarang Waktu itu, Billy Syahputra bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI Dulu cita-cita gua pengen banget jadi tentara, ungkap Billy Syahputra Billy Syahputra mengaku bahwa keinginannya untuk menjadi seorang tentara memang diawali dengan niat buruk Setelah mengikuti seleksi, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya tak lolos Ketika gua pengen jadi tentara, niatnya waktu itu Tentara itu kan keras ya Ngabela negara Gua pengen ngabdi banget bagi bangsa dan negara Kalau ada yang nyuel keluarga gua, akan gua jejak di zaman itu Tambah, Billy Syahputra Setelah merenungi nasibnya yang gagal Menjadi prajurit TNI Billy Syahputra mencoba mencari jalan lain untuk karirnya Ia lalu mencoba mengikuti zaksang mendiang kakaknya Dan sampailah ia dititik sekarang Nah karena mungkin ya gua udah jelek gak jadi kari, gak dilancarkan Jadilah dunia entertain ini Ucap Billy Syahputra Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Billy Syahputra sering ajak menikah Memes Prameswari Awalnya saya kira bercandaan Tapi kayaknya Mama Ella meminta tanggapan Memes Prameswari Perihal Billy Syahputra yang sering mengajaknya menikah Memes Prameswari menunturkan Awalnya dirinya mengira bahwa Billy Syahputra bercanda Akan tetapi menurut Memes Prameswari Billy Syahputra kayaknya sedikit tidak bercanda Hal itu dibeberkan Memes Untuk menjawab pertanyaan Mama Ella Billy Syahputra ajak kamu menikah Tanya Mama Ella Lantas Memes mengungkapkan Seperti Billy Syahputra tidak bercanda Awalnya saya kira bercanda Tapi kayaknya agak-agak tidak bercanda Jawabnya Hal itu dikarenakan menurut Memes Billy Syahputra tidak hanya nanya sekali dua kali Tetapi sering mengatakan hal tersebut Soalnya nanyanya tiap Tidak sekali dua kali Ujarnya Mama Ella lantas menunturkan Biasanya jika demikian hal tersebut Bukan hanya sebatas omongan belaka Biasanya Kalau nanya berkali-kali itu Kayaknya bukan hanya omongan belaka Tuturnya Mama Ella juga menerawang Atau membaca sifat dari Memes Prameswari Menurut penerawangan Mama Ella Memes memiliki sifat yang Kalau bicara apa adanya Namun Memes merupakan tipikal orang Yang tidak suka Dan tidak bisa menggombat Selain itu Menurut Mama Ella Memes Prameswari merupakan orang Yang luas pemikirannya dan sangat ramah Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan Informasi terbaru dari channel ini Akan temui ibu Memes Prameswari Bili Syahputra Silaturahmi Perkenalan saya sebagai mantu Bili Syahputra Rencana akan menemui ibu dari Memes Prameswari Bili Syahputra Mengungkapkan Bahwa hal itu dalam rangka Silaturahmi dan perkenalannya Sebagai menantu Ya kalau memang ada kesempatan Tuturnya Bili Syahputra Mengungkapkan Jika ada kesempatan Dan ketika dirinya Ingin ke Surabaya Bertemu dengan Mamanya Memes Dan posisinya Memang saya ingin ke Surabaya Alangkah baiknya Bertemu dengan Mamanya Memes Prameswari Ujarnya Lantas Memes Menanyakan pada Bili Dalam rangka apa Bertemu dengan mamanya Dalam rangka apa Tanya Memes Prameswari Bili pun menyampaikan Bahwa dalam rangka Bersilaturahmi Berkenalan sebagai Calon menantunya Dalam rangka Silaturahmi Perkenalan saya Sebagai menantu Ujarnya Mendengar ungkapan Bili Memes kaget Dan tertawa kecil Menurut Bili Maksudnya Sebagai teman Memes Yang sering kerja bareng Dan berbincang Saya sebagai temannya Memes Yang sering banyaknya Ketemu kerja bareng Dan ngobrol bareng Tambahnya Karena dengan Bersilaturahmi Bagi Bili Akan banyak teman Banyak rezeki Karena kita kan Silaturahmi Sama orang Banyak teman Banyak rezeki Ujarnya Mudah-mudahan Tidak hanya Dadakan Pengennya Ada tujuan Niat Ingin ke Surabaya Bertemu Mamanya Memes Prameswari Sambungnya Lantas Bili Syahputra Bertanya pada Memes Prameswari Apakah Dirinya diizinkan Boleh tidak Tanyanya Memes Prameswari Menjawab Boleh dan Kemarin Mamanya Juga sudah bilang Sebelum lanjut ke video Jangan lupa Untuk subscribe Dan juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian terus mendapatkan Informasi terbaru Dari channel ini Ayah Bili Syahputra Beri tanggapannya Usai kenalan dengan Memes Prameswari Mudah-mudahan Berjodoh Memes Prameswari Dan Bili Syahputra Selingkari Diduga Menjalin Hubungan Asmara Namun Keduanya Berkali-kali Menyatakan Bahwa Hubungan Yang mereka Miliki Hanya Sebatas Teman Tapi Hubungan Itu Kini Justru Telah Mendapatkan Persetujuan Dari Ayah Bili Yang Mendoakan Agar Keduanya Berjodoh Sebelumnya Memes Prameswari Melakukan Panggilan Telefon Ke Ayah Bili Syahputra Nur Rahman Panggilan itu Dilakukan Saat ia Tampil Dalam Video Terbalu Bili Yang Diunggah Pada 20 Juni 2021 Di Kanal Youtube Milik Bili Syahputra Akan tetapi Bili Menyebut Panggilan Telefon Itu Sekedar Membicarakan Hal-hal Yang Tidak Bersifat Serius Dalam Panggilan Tersebut Memes Memes Memperkenalkan Dirinya Hanya Sebagai Teman Yang Sering Berkolaborasi Bersama Bili Enggaklah Itu Cuma Biasa Aja Telefon Telefon Bapak Bili Sama Memes Katanya Selain Itu Untuk Saat Ini Keduanya Masih Sekedar Berteman Dan Belum Ada Proses Apapun Yang Lebih Serius Ya Belum Apapalah Masih Berteman Kita Kata Bili Syahputra Namun Ia Mengatakan Bahwa Kedua Orang Tuanya Telah Memberikan Persetujuan Mereka Bila Bili Dan Memes Menjalin Hubungan Bapak Memas Tujuh Tujuh Aja Maksudnya Ya Ngedukung Aja Apapun Yang Dilakukan Selagi Positif Tandas Bili Syahputra Sementara Itu Terkait Perkenalan Memes Melalui Panggilan Telefon Tersebut Ayah Bili Memberikan Tanggap Apanya Ayah Bili Pengennya Buat Serius Sekali Ya Bungkapnya Nur Rohman Mengatakan Untuk Saat Ini Pertemuanya Dengan Memes Hanya Melalui Telefon Saja Namun Ia Mengaku Akan Mendukung Apapun Keputusan Anyanya Kelak Mengenai Hubungan Asmaranya Kalau Ayah Namanya Orang Tua Mah Sumpat Aja Mudah Mudahan Jodoh Bungkasnya Sebelum Lanjut ke video Jangan lupa Untung Subscribe Dan juga Nyalakan Loncengnya Supaya Kalian Terus Mendapatkan Informasi Terbaru Dari Channel Ini Bili Syahputra Ingin Punya Dua Istri Memes Prameswari Gue Mikir Ribuan Kali Penyanyi Memes Prameswari Dikabarkan Dekat Dengan Presenter Bili Syahputra Tak hanya Kerap Dipasangkan Dalam Sebuah Program Televisi Memes Dan Bili Sering Mengumbar Kedekatan Di Kanal Youtube Mereka Masing-masing Saat Menjadi Bintang Tamu Di Kanal Youtube Tema Indonesia Memes Dan Bili Ditanya Soal Harapan Kedepan Soal Hubungan Mereka Menanggapi Hal Itu Memes Berharap Ia Dan Bili Akan Selalu Berhubungan Baik Akan Sih Harapannya Pengennya Selalu Berhubungan Baik Saja Sih Sama Siapapun Apalagi Sama Kak Bili Juga Apalagi Kita Lagi Kerja Bareng Juga Kan Ujar Memes Memotong Jawaban Memes Adik Dari Mendiang Olga Syahputra Ini Mengaku Ingin Menjalani Hubungan Serius Salah Satunya Dengan Memes Pernyataan Bili Itu Membuat Memes Terkejut Kalau Gua Sih Pengennya Serius Serius Pengen Nikah Karena Sudah Tua Tapi Gua Pengen Mencari Yang Apa Adanya Yang Mau Apa Yang Gua Mau Kata Bili Sikap Memes Yang Langsung Menunduk Saat Bili Berbicara Pun Menjadi Pertanyaan Indra Zegel Dan Riget Membawa Acara Tema Indonesia Menanggapi Hal Itu Bili Mengatakan Bahwa Ia Tidak Terima Oleh Memes Memes Enggak Terima Gua Pengennya Dua Dia Enggak Terima Kata Bili Membenarkan Hal Itu Memes Memang Tak Mau Cika Diduakan Dia Pengennya Dua Istri Gua Kayak Mikir Ribuan Kali Gitu Astaga Awalnya Gua Kira Candaan Ternyata Beneran Tutur Memes Prames Mari Terima Kasih Sudah Menonton Video ini Jangan Subscribe Thank You